jadi kiai yang latihan-latian yang rajilas itu baru saja kata karena umat bisa mengakses kalau caranya kiai sudah mau bujo, kiai kan karena kiai yang memapankan di pulau kan angin contohnya kabel itu disiapkan kebenaran kebenaran tapi kiai yang latihan-latihan misalnya kiai latihan kalau kakul marahatul di arba ini kan terus bingung macam akhirnya ditakwil hadis itu ini nabi cerita tidak bisa kiai yang memapankan terus langsung mulai langsung mulai mulai bujo kuku yuk nasab yuk ayu yuk ribet kan enak kiai yang ngak tepat kan ini maksudnya nabi ku nais semua yang kita alami sekarang solusinya tapi jalan keluarin dari akan apa yang didawakan para sohabat semua sohabat sesuai kenangan masing-masing dari rasulillah sallallahu alaihi wasallam itu misalnya kiai apal itu berarti untuk jadiin apa selu solusi pun ini paham Tora ya? paham ya? saya mau ngaji hadis al-hadis di dalam bujo ini jadi kiai mirip lah tau di dalam bujo meskipun ya bedoh tapi pokoknya nabi ya tau di dalam bujo ini 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 kalau saya syofir ini cerita dengan demak misalnya ngamar uang ditolak nabi ya tidak ngamar uang ditolak jadi kiai niru yang bangsa ditolak harus nabi ya sering akan makan hari ini karena yang didahar jadi nabi ya nyontohnya sekian peristiwa itu nabi ya sholat lalihnya nanti adal nabi ya tidak mungkin lalih tapi di desain Allah nanti ditetir ada umatnya lalih itu dua contoh ini nganti ada sujud sahwi nganti ada apa nabi juga lalih pokoknya benak lah nabi wiridhan juga lalih kadang kenangannya mampu kaya kadang bersolat namun istighfar pindihga sampun kadang moco wawmanta salam sampun kadang wiridhan suwi lalih, setengah suwi lalih 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 insirof an yamini lalih lalih pokoknya kalau hasil itu nabi kan nyontohnya wawmanta 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 kuno itu ada yang berfair-fairan ada yang beriwati kuno itu beriwati buatan itu beriwati jadi saya jadi identitas jadi semua tapi yang beriwati itu ya nabi wiridhan itu biasa yang ahli ilmi moco surat panjang nabi ini main kulhu nabi nabi menuruti wawmanta nabi dikwati niri mwawmanta nggak fair nabi kulhu itu mwkadaan-kadaan contohnya mwkwoleh terus ditiru permanen ini kadang-kadang kalau dituruh permanen serius angir semangat dan akhirnya latihan tapi paling fatal langsung ke orang ngantainya nipil tuh nikah waktunya kaget tuh sepakat yang ada latihan ngunang-ngunangnya dimaklumi ya ini imamnya ceritakan sanggeng semangat ini bukan jauhnya aku ngapa lo Gus karena dia sering ada imam ayat panjangnya itu pengalaman sampai akhirnya keliru nyaih 10 tahun lagi 7 imam masjid besar karena imam masjid besar ini reputasi panjang kan dikira kalau aku lulus kan berikutnya ditunjuk terus itu sanggeng semangat langsung sabar rukar rapat sufatnya kalau dia nyanyi saya akan kalau aku kan keluarga saya saya akan mengikuti gusik bertahap jadi kan gak usah gus langsung ngiai jadi lompatannya ke ekstrimen mulanya banyak masalah kan lompatannya kan ke ekstrimen apa iya kalau anak-anaknya itu kan sana muka timah itu orang-orang gusik terus itu orang ya langsung orang biasa langsung menculat jadi orang-orang yang muka yang gusik berdua itu sudah jelas ini orang-orang yang yang gusik itu lucu wcw wanita kayak yang sarang yang liru itu wcw wanita orang-orang yang wanita yang kebelet itu pintar dua kong cepat kong aku gus orang-orang gusik ini kodok kan sakral jemputnya yang juru lebih cerdas aku malah gusik semangatnya digertak gusik itu kan terus jemputnya 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 lebih cerdas aku malah biaya coro analogi coro kia kira-kira 40 hadis kalau yang ngerti saya 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 padahal ART ini saya menggabung negara yang undang-undang saya kira-kira yang dikumat nabi apal patang pulau hadis terus saya memang menggel buku itu saya lakuk 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 saya lumayan orang-orang panduan saya lakuk nyai karpes sakar pedi bergiling hatis kul amantubillah sumas taklim akhirnya kepikirannya badin istiqamah kekangan nakal rasolat tapi aku salat kanan rasolat terus saya ingin amal amalu binaya itu siniatku itu binaya yang rasolat jadi salat tetap memandu sampai rapal hadis tapi itu tepatan jadi kalau dipimpinan di KAB itu rukun lagi tukaran lagi tukaran orang-orang panduannya sama sekali itu lakuk 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 itu seperti Ormas lucu kan dia bisa lakuk yang misalnya Ormas tanpa ADRT lucu kan partai politik ya lucu apalagi negah, apalagi kita umat Rasulullah sallallahu wa sallam mau ngaku umatnya Nabi, tapi perilakunya enggak disorot oleh Nur yang dipandukkan yang Nabi ya tapi baru kayak apalmatullu hadis kan terus berhubung caranya ngelola seneng gitu ya, rawla eforia misalnya caranya ngelola kecewa gitu ya caranya muangkel baik nasib gitu ya akhirnya kan iman baik kodok, kodok mantep, masih ada nasib babak belur, terus kabe ke Allah mantep, sekolah ya khairi wa sarihi wah, itu terus tau rupok, kaya ya maksudnya kabe, udah ada pemandu ini misalnya mau, misalnya ngadepi nasib yang ngeran nyenangnya ya ma'asobam musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim mingkobli'an nabru'aha inadha lika alawohi yasir lika ila taksau ala maafatakum ala tafrohu bima atakum, misalnya rabi, orang cocok, kabe ditulis kodok sepotongan jangka panjang pekatan sepertinya kamu kodimah, wala islam usnani wala yaftarikoni ila fi kodok in wakodara cek kue terus, cek pekatan, kabel kodok kodara cuma rabi terjemah dari sawangannya saya ardi ni kan mana amin hahaha tersisaannya kan rasli ni mana mela ni ni kah jawa itu yorodok piye mela ni bahamun radik ngerubah bahamun itu termasuk kiai yang yang apa, yang radik ngutak ngadep istihak umumnya ngawek kan angkah tukah, wajah was tukah terus napa? umumnya kan gitu yuk nabamun rapati kerso urung-urung kok bakas begatan itu kalau diterjemahkan gini saya kawinkan kamu dengan perempuan ini sesuai aturannya Allah, nak tepak ya terus, nak nak tepak ya monggo nak begatan kan artinya kan gitu cuma alhamdulillah doradi artekno tapi tapi artinya kan gini saya kawinkan kamu sesuai prosedur panduannya Allah yukub ya min imsakim bimakruf, nak tepak ya terus nak tepak ya monggo lah monggo bubaran saya nanti sarang seksin lagi ya sam ya bambamun seksupu-seksupu nak ngakitno kan Uzzawi juga alhamma amarokawwobi min imsakim bimakruf kamu amalatin bimakruf terus-terusan ya ya semuanya waldawabil widat wal mahabbah wadah gak ada awtas rikim rian bambamun zaman sukeng sering kuyun ngurung-ngurung kok bakas begatan tapi ini namung istihad loh artinya kalau yang dilakukan para kiyai ya sudah baik nyedisi-disi ya ngono tapi yang dilakukan bambamun ya sangat baik yang penting itu benroh benroh anak urep ura mesti kabin ura mesti kabin jadi ya sudah baiklah Indonesia kiyai yang mudel biwa lengkap boleh yang rajilas ke alhamdulillah alhamdulillah kata baru kaya rajilas umat wani tako wani ngelama penting gua pelatihan itu penting baru kaya rajilas umat wani tako baru kaya rajilas kan pas di sawah tako ih hukumnya biaya nyolong banyu pada kiyai dia jawab doso ceng kutu pamit seng duwe lho ingin jiran kok yorah pamit jawabnya wadah adat ceng sawah aku taruh kiyai-kiyai di sawah itu sakit wadah adat ceng jadi kiyai yang latihan-latihan yang rajilas itu baru kaya kata karena umat bisa mengakses kalau kiyai yang damuk buju kiyai kan kiyai yang mapan ke pulau kan angin contohnya kabel itu disiapkan kebenaran kebenaran tapi kaya yang latihan-latihan misalkan kiyai latihan bahwa kakul maraduli arba ini kan bingung macamnya di jamal ya adik bujuannya yorah ayu wali nasab ya yorantuk akhirnya ditakwil hadis itu ini nabi cerita maksudnya 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 kiyai yang mapan kan terus langsung mulai langsung mulai mulai bujuanku yorah nasab ya ayu ya ribet kan ya kiyai yang latihan kan maksudnya nabi ku maksudnya nabi ku maksudnya maksudnya jadi ini cerita jadi sebagian dosa yang bisa ngelebur hamul mak isya maksudnya itu maksudnya 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 ketua ayasan tertentu maksudnya 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 anakmu ditampu kerja akhirnya ngeremeh-ngeremeh ngerayu supaya ditampu sehingga raya orang yang bidumat gelam-gelam kayak rikotul kolbi ya maksudnya ada dosa yang bisa dilebur istighfar dilebur hamul mak isya mikir pengupo jiwa karena lebih gampang nguluh-nguluh ya maksudnya maksudnya cerita niat maksudnya maksudnya berapa yang melarat itu mesti tawanduk raksa dikongkong tawanduk dewe-dwe apa yang bisa nyombongi orang yang ngutang itu tidak bisa tawanduk dewe maksudnya tawanduk dewe kerung suaranya melayu kalau dikongkong apriori ada suara sepeda motor tertentu kerungkong berkondisi penagaya memotong kerungkong kerungkong tawanduk kalau dikongkong nanti saya itu mau ngangkat telpon gua tahu buang kerungkong telpon mesti nage kerungkong suara telpon itu wadih kita ngodok pengharapan seorang yang ini saya itu tidak suka diniati yang gampang tidak melarati diniati yang gampang tawanduk saya yang ribet yang nyakang itu suka orang melarati orang jadi tawanduk separuh syukur separuh jaman akhir sampai berpenggangan sepuluh 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 berpenggangan sepuluh 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 jadi nabi bayangkan kaya-kaya ngamal hadis sepuluh jadi nabi siap lah sepuluh umatnya masuk sepuluh jadi sepuluh sementing syukur jadi niat misalnya keturu niat apa sepuluh masih sepuluh niat ayat-ayatnya pengiran ayatnya pengiran sepuluh zaman akhir ada orang yang senang ngaji ayatnya pengiran tidak gampang zaman begini ada orang yang ngaji jangan tahu orang yang ngaji alternatif sebab sepuluh sepuluh kenapa ngaji sepuluh 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 dari orang Surabaya sampai baju tapi aku ngerti takut lucu lu sepuluh 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 masalah tapi alhamdulillah pira-pira orang yang gunungkawi kalau di kanca akrab juga keburan kadang-kadang kanca kita semua sampai apal ini utang selesai harus jadi yang lagi dirapak ibu apa kalau itu seminggu sepuluh 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 seminggu apa sepuluh seminggu seminggu sepuluh 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 tidak ada yang keli ini jenis broken jadi ya menyalon kalah ini sepuluh 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 yang itu sepuluh 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 ternyata kenapa dia tidak pernah keliru sepuluh Jadi orang ini ketakutan ini Kan gampang misalnya Yang putih jengan misalnya Proboligau atau kudus Masalahnya berarti hak adami Kan kena sipolannya kan Bumunik orang kudus Bumunik orang kudus kok melaju kan Wah ribet Dua dunia harus ribet Tapi sangking api aneh pengirat Diharapan Diharapan Jadi kalau semua niat itu Kenapa al-mu'min Kok daholah jernata abadal Mereka dikni ku yanwi ayyakuna mu'minan Misalnya law asa al-fasanatin Bahkan law asa khalidan Abadal Bumurib selawas-selawas Dikni komitmennya kepingin Nah barokahnya komitmen ini Suarganya dihitung niat Paham ya Begitu juga sholat Gue saat ini sholat kok ta'alik Itu langsung batal Misalnya kalau sholat Enggak ada telepon tak angkat Aku sholat Nah umah ini kabung tak batal Itu langsung batal Karena dianggap gak dia komit Termasuk batal sholat kan ta'alik Ta'alikun niat Putapan niat itu penting Sampai sholat itu saya berguniat Sekali gue Lidah-lidah Jadi misalnya gue ditamani Uang penting Untuk nanti telepon apa Penting Tapi waktu sholat terus gue sholat Tapi gue pikiran Sekali ada telepon tak Angkat Itu otomatis langsung apa Batal Jadi ini Luar biasa posisi Niat Terus Orang yang komitmennya Menuju Allah dan Rasul Maka sepanjang hidupnya Juga ditulis Bahwa perjalanan dia Menuju Allah dan Rasul Hijrah itu maknanya Meninggalkan satu tempat Ke tempat yang lain Baik secara fisik Maupun komitmen Ya secara fisik Misalnya kayak sohabat Tinggalkan kota Mekah Menuju Medina Secara komitmen Orang yang biasanya Mak siat Berkomitmen Meninggalkan Mak Maka hijrah itu Nabi nyontokkan Dua kali tadi Satu fisik Dua komitmen Perilaku kayak Makanya terakhir Setelah gak ada hijrah Kata Rasulullah Walmuhajir Manhajar Manahawahuan Faham ya Terakhir definisi hijrah Walmuhajir Manhajar Manahawahuan Dikatakan orang hijrah Orang yang meninggalkan Apa saja yang dilarang Oleh Allah Subhanahu Wata Kalau tak sekaligus Ijazah Ini mumpung momen yang baik Mbak Hamid Pasurwan Itu kan Masyur lah Babil wilayah Era itu yang terkenal Wali diantaranya Kan Gia Hamid Pasurwan Dan beliau itu Sangat menghormati Mbak Maimun Menghormati Mbak Rawani Dua Beliau-beliau itu kan Orang yang dulu Saling menghormati Jadi percontohan kita Yang luar biasa Itu Yang ada orang tua Tua yang mati Termasuk Kan Mbak Hamid itu baru sepupu Sama Mbak saya Misana ini Mbak Kulwot Itu kalau tahu banyak Tentang Mbak Hamid Seorang tua yang mati Sekiranya orang tahun kas mati Masih orang Covid Yang mati Yang mati Ya mati Wala Yang krisuan Mbak Hamid Tak beri contoh Misalnya jenisnya Buh Kan Puna-puna Kan orang lasem Mbak Hamid Orang lasem Tapi hidup di Pasurwan Seperti menghormati Al-Quran Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Yang ini Mbak Tentang Mbak Mbak Maka mereka Kalau orang Ngapal mati Ya matilah Orang Juj mati Orang Juj mati Akhir-akhir Mbak Juj mati Suatu saat Ada yang tanya Kenapa Mbak Hamid Kok orang tua-tua Kan menghormati Al-Quran Benatini Cita-cita Itu menghormati Al-Quran Jadi Pas mati Ditulis Allah Dua cita-cita Menghormati Al-Quran Ternyata Mbak Hamid Itu ingin merubah Niat Umumnya orang Itu Tanpa ingin mengadili Aku tambah Tua Aku matilah Nak menangi Anakku Aku matilah Nak menangi Putuku Selalu Orientasinya Untuk kesejahteraan Bayangkan Itu direkam Allah SWT Aku matilah Nak ninggal Anakku Warisan Ninggal Anakku Alpat Ninggal Anakku Tabungan Komitmennya Itu selalu Materi Tapi Aku ingat Apa Jadi Direkam Itu kan Indah Dari Satu Kebaikan Menuju Kebaikan Yang lain Dan itu Terkait Bihak Allah SWT Sudah Mbak Hamid Aku Kepet Meskipun Mbak Hamid Tidak menerangkan Sepanjang Saya ini Cuma Ini kan Cerita Dan Keterangan Saya ini Pasti Bener Karena Autentik Di bab Ini Saya Pasti Bener Maksudnya Ya Karena Memang Tidak Ini Zohir Sekali Bener Bihak Mbak Hamid Kepengen Uripe Mapan Mas Cina Kepengen Mapan PKI Kepengen Mapan Kabe Uang Kepengen Uripe Kepengen Bedanya Apa Mokmin Bihak Fasek Kadang-kadang Kita orang Mokmin Kepengen 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 Mas Cina Kepengen Uripe Kepengen PKI Kepengen Kepengen Wang Nakal Kepengen Uripe Al-Fariq Bener Bener Fusak Kita Kepengen Diridani Allah Ketika orang lain Orientasinya Hanya Dunia Caranya Bihak Fokus Tapi Tapi Ini Contoh Kamu bisa Mendidik Umat Kamu Kalau 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 Monggol Tapi Contoh Sementing Ada Kebaikan Akhirnya Kita Tenan Bedanya Waduh Sang Disik Ketika Tua Kepengen Takok Tanah Yang Murah Barang Gara 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 Apalau Terus Ditili Apalau Roto Roto Mati Patang Mati Tapi Malikat Mengkarnakir Kan Anak Koyan Penghafal Rahatam Kan Lumayan Satu Tiba Mati Takut He Kepengen Sukih Rakasil He He Kepengen Wong Wayau Rakasil Kan Malah Ribet Kan Ayo Milih 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 Wong Kepengen Sukih Rakasil Milih Dari He Wong Kepengen Apal Quran Gagal 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 Tapi Gagal 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 Karena Mengelola Niat Ini lagi-lagi Mengelola Niat Supaya Orientasinya Ilawah Waras Faham Kodo Misalnya Kepengen Dedi Bupati Gubernur Kepengen Dedi Bupati Wong Sola Jadi Sawangannya Dunyum Makanya Bapak Kuloyan Banyak Hal Sawangannya Dunyawi Tapi Gara-gara Bihusnya Niat Jadi Amal Ukhro Misalnya Jenisnya Ambisi Jadi Bupati Kudus Tapi Niat Islam Gagal Masuk Kudus Roto-roto Giai Dipimpin Rasolat Sehingga Kudus Ambisi Jadi Bupati Tapi Kudus Salat Diharga Diri Dipimpin Sholat Ini Sawangannya Dunyawi Tapi Ternyata Kepengen Izzatil Islam Waduh Kepengen Suga Niat Benong Islam Gagal Suga Islam Santri Ya Gitu Misalnya Kepengen Mapan Tapi Niat Orang Kandung Nafsi Tapi Benong Contoh Santri Suga Contoh Melara Pas Ternyata 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 Yang Tanya Itu Karena Bapak Kula Karena Penah Punaan Sering Dicelitani Asrar Diantara Tidak Benuri Ternyata 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 Pengalaman Yakin Ini Kisah Nyata Ternyata Sering Jibjauh Ngebis Tapi Sering Ngebis Ternyata 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 Jumatan Ternyata Takdim Ternyata 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 Bakat Soleh Ternyata 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 Tetap Jumatan Singkat Ceritanya Makmum 16 Antara Perjalanan Padi Purodadi Imam Maka Fatih Kau Kelahiran Sangking Kangilani Bismillah Vam Pendidikan Ambil Perjalanan Pendidikan Yang Menandai Jam launch 겉 Hatice Santrich Saran L raft Aliyah vide Bang enga Lepas Fatiha Sembah itu dari situ dibintangan dari saya jadi abang. Dia mengatakan warna saya, para saya belum bangga. Jadi terserah tubuh tadi. Darum ini absolute. Berarti nggak orang-orang langsung kita berbalik. Kalau yang orang-orang kita berada ini, aku selalu người berbalik, aku secara facah ya, facah państwa ulama-lauca. ini Jumatan, Raku 24 tahun pulau, asal keceluk jamun ke lompok, jadi aku secara berpikir, ya itu berpikir tandingan jadi orang mau organisasi politik, yang ada tandingan, berpikir, ada fatwa tapi tengah hati kulau jadi ini saking, saking seneng kulau di pengirahan, aku yang menurut hatiku atas gak mentoloh, gak ngesan Jumatan kalau mau kagilannya terus disini, abang, kayak kalbun yang Jumatan jadi pikiranku aku, yang menurut gak mentoloh, orang ngesan pokoknya pengirahan yang rohman rohimu, sahmasya lachen-lachen sidik, itu aku yakin pengirahan gak mentoloh, gak ngesan gak mentoloh berdasar rahmat Tuhan yang Maha Isha lah paling gak jadi saya berdasar peki, berdasar rahmat Tuhan yang Maha Isha dan aku yadau sama ini kan sombong kalau darah ini aku rasa terus aku yang ada, aku setak urusanku bagi pengirahan ya rakyat itu nanti saya sebenarnya kalau Malaikat, aku ngajim peki, ada rakyat bedos, itu gak peki-peki jadi orang itu cuma mau nganggup peki, nganggup nurani mereka, itu rahmat Tuhan pengirahan itu pengirahan ini, ada orang Tobat ini gak lo bumi yang nakal itu corok 100 meter ini mau 50 meter koma sekian, jadi kayak KPU 50 koma itu di pengirahan itu dihitung orang AP padahal ngelangkai ini, daerah orang AP berhasil 50 meter koma itu Malaikat itu tukaran, gg-gg raka aruan malah ini urusan Malaikat itu gampang di pengirahan orang ngantil pula Malaikat itu ribet kalau Malaikat ini setobat kan orang nakal tobat terus kata orang Alim kalau mau ngantil api tinggal bumi muayelah ada bumi yang api lelah kisahnya pengirahan, pas tengah-tengah mati itu Malaikat adab semangatnya raka aruan banyak, ada dendam apa? semangatnya raka aruan, ingin ngajar tapi untungnya Malaikat Rohmat itu semangat ada yang terima yang ngefendeknya itu adab Malaikat Rohmat itu sekarang punya niat menuju ini cerita niat ya ya, menuju jadi Malaikat Rohmat itu semangat tapi ini niat dari daerah santri menuju Malaikat adab ini fakta lu cara hukum yang menahan Malaikat Azab ini lagi niat, musuh apa? fakta cara Malaikat Azab, nggak bisa niat kok musuh kejahatannya fakta kebaikannya baru niat ya taro corok Malaikat tadi apa semangat walhasil dua Malaikat itu bertarung dan Malaikat itu tukaran bareng tukaran, tukaran itu debat si tok muni hakku faktanya yang jauh nakal walhasil biaya Allah terus insyaAllah tetap menang ukur lu diukur itu 50 koma corok pilkada menang tibis hahaha jadi itu ada jadi nak pilkada 50 koma itu jadi seilmu Islam apa? sebetulnya KPU ada keputusan Islam juga ada keputusan apa? ukur lu itu ngelihwati ardi siuk mu'romyatan bi khatian itu sibron apa? itu lah corok mau misalnya 100 meter jadi selangkai 50 koma jadi masuk area kebaikan menang Malaikat Rohmat barokai hijrah, barokai ni ya ya kalau misalnya ngaji harus menang Malaikat, oh setan harus kalah ya harus ngaji untungnya rana syarat faham alhamdulillah hahaha wah coro rana syarat faham repot kalau tak seneng mulai ngaji harus itu kalau mau mulai mulai harusnya niat maham dan santri mereka kecewa kecewa itu kan kemungkinan besarnya kan sudah paham tapi kalau ada hukum yang menguntungnya ya sudah paham tiba-tiba menangnya Dewi ijasa ribet ya jadi kenapa niat itu penting jadi misalnya ulama ini tidur ambil tidurnya sampeyan ya sekarang ada niatnya ulama ini ternyata tadi dawe Nabi Ibrahim orang kudu menikmati sesuatu yang buatan apa? haram jajal misalnya ada santri makan terong lu muji terong kok kayak muji hotel bintang lima wah terong ini enak tempe ini enak lu itu kan luar biasa muji sesuatu yang tidak haram ketika orang lain untuk menikmati urip ngentaini hotel kadang ngentaini kumpul macam-macam kita cukup terong itu walhasil ku nikmati sebagai perlawanan terhadap nafsu kita ingin haram ku ewez cukup ambil barang yang halal itu seluar ya